Malang, siapa yang gak kenal kota ini? Kota terbesar kedua setelah Surabaya di Jawa Timur. Buah apel dan singa menjadi simbol kota berhawa sejuk ini. Ditambah dengan bahasa walikan yang menjadi kekhasan kota Malang. Namun gak cuma itu, Malang juga punya beberapa ikon kota, di antaranya aneka taman dan kampung tematik. Hai, jumpa lagi dengan saya, Gita. Kali ini kita mau masuk ke kota Malang nih. Mau tahu ada apa aja di kota Malang? Yuk, kita nyita terus. Beberapa tahun terakhir, kota Malang terus merias diri dengan mengembangkan tempat-tempat keren dan pastinya ramah lingkungan yang bisa dinikmati segala kalangan. Salah satu yang mendapat polesan dari pemerintah kota Malang adalah taman-taman yang disulap. Taman ini dapat mendukung hobi warga berolahraga, foto-foto, atau sekedar nongkrong. Di belakang saya, sekarang merupakan alon kota Malang. Biasanya warga setempat itu suka banget kumpul-kumpul kalau setiap sore. Mau tahu kestiruannya kayak gimana? Yuk, ikuti kita terus. Alun-alun Malang menjadi salah satu ikon di kota seluas 145 km ini. Memiliki rumput yang terawat dengan baik, dilengkapi aneka permainan anak-anak, beberapa spot foto dan hawa yang sejuk, membuat tempat ini selalu ramai dikunjungi warga dari berbagai usia. Berikutnya, ada taman cermai yang memiliki beberapa keunikan. Mulai dari bentuk segitiganya, hamparan labirin, dan yang paling spesial yaitu sebuah gramofon berukuran besar. Tak heran jika Malang juga dijuluki kota klasik, karena terdapat beberapa peninggalan Belanda. Gak ketinggalan taman selamat. Taman ini dijuluki surga tersembunyi. Ditandai dengan suasana asri dan adanya burung-burung yang bebas berkeliaran. Taman yang memiliki desain unik dan ditambah beberapa spot foto ini, letaknya cukup tersembunyi, karena berada di dalam pelingkungan perumahan. Terakhir, ada taman yang berada di pusat kota Malang, yakni Taman Trunojoyo. Memasuki taman ini, kita akan disambut tiga patung Ongisnade alias Singoedan. Di dalam Taman Ramah Anak ini, kita bisa menemukan berbagai arena permainan anak, dan hamparan berbagai tanaman yang menyujukan mata. Kalau saya terus terang, saya bukan orang yang suka nge-mall. Jadi, ini adalah jawaban, kan. Saya sempat di Jakarta beberapa tahun, balik ke sini, happy banget, karena Malang sekarang punya taman-taman bermain seperti ini, terbuka, gitu. Dan lumayan bersih, gitu. Dan enggak. Saya kan kalau taman pekerjaan suka bau bersih atau gimana. Ini sih bersih, menurut saya. Cukup buat anak-anak. Setelah taman, Malang juga mempunyai beberapa kampung tematik yang menjadi tujuan wisatawan. Dua di antaranya, yakni Kampung Tridi dan Kampung Warna-Warni. Sesuai namanya, kampung ini begitu sedap dipandang mata, dan pastinya menjadi tempat berfoto yang sangat menarik. Pesannya gimana ya, nyaman. Enak kok orang-orangnya di sini. Ya, lagian harga tiket masuknya juga murah. Jadi, tidak terlalu mahal. Jadi, terjangkau baik untuk mahasiswa, maupun untuk keluarga liburan di sini. Uniknya lagi, dua kampung ini dihubungkan dengan sebuah jembatan kaca yang terinspirasi dari jembatan kaca di Zhangjiaji, Cina. Spesialnya, jembatan yang dinamai jembatan kaca ngalam ini adalah jembatan kaca pertama di Indonesia lho. Nah, sudah lihat kan beberapa ikon Kota Malang? Tentunya, tempat-tempat keren ini adalah bukti nyata keseriusan pemerintah Kota Malang mempercantik tampilan kotanya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, kita main ke Malang! Terima kasih telah menonton!